Kitab Kejadian, Pasal 43 Benyamin dibawa ke Mesir Tetapi bala kelaparan masih terus melanda dengan hebatnya di seluruh negeri. Ketika gandum yang mereka bawa dari Mesir sudah hampir habis, ayah mereka berkata, Pergilah beli makanan lagi. Tetapi Yehuda menjawab, Penguasa negeri itu dengan tegas mengatakan, Jangan menghadap aku lagi kalau kalian tidak membawa adik kalian itu. Kami berani pergi ke sana, hanya bila ayah membolehkan Benyamin ikut dengan kami. Israel mengeluh, Mengapa kalian mengatakan kepadanya bahwa kalian mempunyai seorang saudara lagi? Mengapa kalian mendatangkan kesusahan ini ke atas diriku? Tetapi orang itu menanyakan tentang keluarga kita dengan teliti, sahut mereka. Ia ingin tahu apakah ayah masih hidup dan apakah kami masih mempunyai saudara lagi. Karena itu, kami memberitahukan semuanya. Kami sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan berkata, Bawalah kepadaku adik kalian itu. Yehuda berkata kepada ayahnya, Serahkanlah anak itu kepadaku supaya kami dapat berangkat. Kalau tidak, kami akan mati kelaparan. Dan bukan kami saja, Melainkan ayah juga dan semua anak kami. Aku akan menjamin keselamatannya, Apabila aku tidak membawa dia kembali kepada ayah, Biarlah nyawanya tertanggung ke atasku untuk selama-lamanya. Karena sekarang ini, Semestinya kami sudah kembali lagi, Seandainya ayah membolehkan dia ikut dengan kami. Akhirnya Israel, ayah mereka, berkata, Kalau begitu, Muati keledai kalian dengan hasil terbaik dari negeri ini. Bawalah balsam dan madu, Rempah-rempah dan mur, Buah kemiri, Dan buah badam sebagai hadiah bagi orang itu. Bawalah uang dua kali lipat, Untuk mengembalikan uang yang dulu ditemukan, Di dalam mulut karung kalian. Karena mungkin itu merupakan kekhilafan seseorang. Bawalah adikmu menghadap orang itu. Semoga Allah yang maha kuasa, Membuat orang itu menaruh belas kasihan kepada kalian, Sehingga ia mau melepaskan Simeon, Dan mengembalikan Benyamin. Dan sekiranya, Mereka harus mati juga, Sehingga hidupku menderita. Apa boleh buat? Maka mereka pun membawa hadiah-hadiah itu, Dan uang dua kali lipat jumlahnya. Lalu berangkat ke Mesir, Dan menghadap Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin datang bersama mereka, Ia berkata kepada kepala pengurus rumah tangganya, Orang-orang ini, Akan makan siang bersama-sama aku. Bawalah mereka ke rumah, Dan siapkan perjamuan. Orang itu melaksanakan perintah Yusuf, Dan membawa mereka ke rumahnya. Mereka sangat ketakutan, Ketika mereka tahu, Bahwa mereka dibawa ke rumah Yusuf. Pasti ini akibat uang yang dulu dikembalikan kepada kita, Di dalam karung itu. Kata mereka. Ia mau mencari alasan untuk menuduh kita sebagai pencuri, Lalu menangkap kita untuk dijadikan budak, Dan merampas keledai-keledai kita. Ketika mereka tiba di pintu gerbang, Mereka menghampiri kepala pengurus rumah tangga Yusuf, Dan berkata, Tuhan, Beberapa waktu yang lalu, Kami datang kemari untuk membeli gandum. Tetapi dalam perjalanan pulang, Ketika kami berhenti untuk bermalam, Dan membuka karung kami, Ternyata di dalamnya, Kami temukan uang gandum yang telah kami bayarkan itu. Inilah uang itu. Kami membawanya kembali. Juga uang untuk membeli gandum lagi. Kami tidak tahu, Siapa yang memasukkan uang itu ke dalam karung kami. Tenanglah. Jangan takut. Kata kepala pengurus rumah tangga itu. Pasti Allah Tuan-Tuan, Yaitu Allah Nenek Moyang Tuan-Tuan lah, Yang menaruhnya di situ. Karena uang Tuan-Tuan sudah kami terima. Lalu orang itu mengeluarkan Simeon dari penjara, Dan membawa dia kepada saudara-saudaranya. Kemudian ia membawa mereka masuk ke dalam rumah, Dan memberi mereka air untuk cuci kaki. Juga keledai mereka diberi makan. Mereka menyiapkan hadiah untuk Yusuf, Sambil menanti kedatangannya siang itu. Karena mereka diberi tahu, Bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf datang, Mereka mempersembahkan hadiah mereka, Sambil sujud di hadapannya. Yusuf menanyakan keadaan mereka. Dan bagaimana dengan ayah kalian, Orang tua yang kalian ceritakan itu? Apakah ia masih hidup? Ya, jawab mereka. Hambamu, ayah kami, Masih hidup dan sehat. Lalu mereka sujud lagi. Sambil memandang Benyamin, Adiknya, yang seibu dengan dia, Yusuf bertanya. Inikah adik kalian yang bungsu, Yang kalian ceritakan kepada aku itu? Apa kabar anakku? Kiranya kemurahan Allah menyertai engkau. Lalu Yusuf cepat-cepat keluar, Karena hatinya sangat terharu. Penuh kerinduan akan adik yang dikasihinya itu. Ia masuk ke kamarnya, Dan menangis di situ. Kemudian ia mencuci mukanya, Dan keluar lagi. Sambil menahan perasaannya. Marilah kita makan, Katanya. Yusuf duduk seorang diri, Sedangkan saudara-saudaranya duduk pada meja lain, Dan orang-orang Mesir pada meja lain lagi. Karena orang Mesir tidak menyukai orang Ibrani, Dan tidak pernah makan bersama-sama dengan mereka. Yusuf mengatur tempat duduk saudara-saudaranya, Masing-masing menurut umurnya. Hal ini membuat mereka sangat heran. Makanan yang dihidangkan kepada mereka, Diambil dari meja Yusuf. Tetapi Benyamin diberi makanan lima kali, Lebih banyak daripada yang lainnya. Demikianlah mereka bersukaria, Dan minum anggur bersama-sama dengan dia. Terima kasih.